Haleluya Shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program renungan harian wanita hebat, dimana melalui program renungan harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program renungan harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan harian ini, dan saudara rindu memberkati, Saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapak yang baik, engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janjimu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di sorga berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Ada pun nasihat firman Tuhan yang akan kita belajar di dalam video ini saudara adalah dari Lukas Pasal 21. Dimana dari nasihat firman Tuhan ini kita akan belajar lagi. Dari sana, dimana di sana dikisahkan ada seorang wanita hebat. Wanita ini wanita yang tidak dipandang, tidak dihargai. Dia hanya seorang janda, dia miskin lagi. Tetapi bagi Tuhan, dia adalah wanita hebat. Nah itu yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Sehingga dia seorang yang tidak dianggap di depan manusia. Tetapi bagi Tuhan, dia adalah wanita hebat. Wanita yang dipuji oleh Tuhan. Saya akan membacakan nasihat firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara dan kemudian saya akan menjelaskan kepada saudara. Lukas Pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan dua peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Puji Tuhan sedara. Konteksnya disini adalah bahwa satu kali Yesus ada di rumah ibadah. Lalu kemudian ada tiba waktu untuk umat-umat Tuhan memberi persembahan-persembahan mereka. Lalu kemudian pada waktu itu, Yesus mengamati ada banyak orang memberi persembahan. Ada orang-orang kaya yang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Tetapi dari sekian banyak orang-orang yang mempersembahkan persembahan mereka, Yesus melihat bahwa ada seorang perempuan, seorang wanita hebat. Dimana wanita ini, dia adalah seorang janda. Dan wanita ini juga adalah seorang janda miskin. Tetapi dia ikut di rombongan orang-orang yang memberi persembahan itu. Dia persembahkan persembahannya. Lalu kemudian apa yang terjadi sedara? Ketika Yesus melihat janda miskin itu memberikan persembahannya, Yesus memberi pernyataan. Di ayat 3 Yesus berkata, Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Yesus memberi pernyataan bahwa dari begitu banyak, dari sekian banyak orang-orang yang memberi persembahan, pada waktu itu ada orang-orang kaya, mereka juga memberi persembahan yang banyak tentunya. Tetapi dari sekian banyak orang yang memberi persembahan, Yesus menegaskan bahwa, Perempuan itulah yang telah memberi persembahan terbanyak. Wow! Ada seorang wanita hebat di mata Tuhan. Dimana dia dinilai sebagai wanita hebat, karena dia memberi persembahan yang terbanyak. Nah sedara, saya ingin kita belajar nih. Dari perempuan yang miskin, janda miskin laki, tetapi bagi Tuhan dia perempuan hebat. Hari ini siapapun sedara, bagaimanapun keadaan sedara, kalau ibu janda itu dan yang miskin itu, dia hebat di mata Tuhan, sedara juga setiap wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, sedara bisa menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Kita akan belajar dari perempuan ini, dari wanita hebat ini. Sehingga apa yang membuat dia dipuji sebagai wanita hebat di mata Tuhan. Sedara, yang pertama yang saya lihat adalah bahwa wanita ini seorang janda, dia miskin. Tapi sekalipun dia janda, sekalipun dia miskin, dia tidak mau ketinggalan untuk tetap berbuat bagi Tuhan. Tetap memberi persembahan bagi Tuhan. Itu yang menjadi cikal bakar, akhirnya persembahannya itu dipuji oleh Tuhan. Karena dia tidak mau ketinggalan. Sekalipun hidupnya susah, sekalipun dia hanya seorang janda, dan dia miskin lagi, tetapi dia ikut mempersembahkan sesuatu yang dia punya kepada Tuhan. Dia tidak mau ketinggalan, dia berbuat sesuatu, dia memberi persembahan, di hadapan Tuhan. Sedara, setiap sedara wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, wanita hebat adalah wanita yang tetap mengerjakan sesuatu, tetap memberi sesuatu, tetap mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Apapun situasi dan kondisi kehidupannya, apa yang sedang dia alami itu tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat, tidak beribadah misalnya, tidak menyembah Tuhan misalnya, tidak berdoa misalnya, tidak memberi persembahan kepada Tuhan misalnya, artinya apa? apapun yang sedara alami. Wanita-wanita hebat adalah wanita yang tetap berbuat sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh janda miskin ini, sehingga Yesus memuji dia sebagai wanita hebat. Mari sedara, mungkin selama ini ada sedara yang karena kondisi kehidupan sedara, sedara sudah mulai pasif, sedara sudah mulai tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan, sedara sudah mulai fokus kepada perkara-perkara dunia, oleh karena kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami sekarang. Tetapi dengar, kita sudah belajar dari seorang janda miskin, bayangkan sedara, mana lebih parah, apa yang dialami janda miskin ini dengan apa yang sedara alami. Dia hanya seorang janda, dia membesarkan anak-anaknya, seorang diri, dan kemudian dia miskin, dia berjuang. Tetapi dalam kemiskinannya, dalam kesendiriannya, dia tetap berbuat sesuatu, dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Wow! Apa yang sudah saudara lakukan hari ini bagi Tuhan? Apa yang sudah saudara persembahkan bagi Tuhan? Sedara, atas berkat yang saudara terima, kalau janda miskin itu pun tidak lupa memberi persembahan kepada Tuhan, atas berkat-berkat yang saudara terima, persembahkanlah sesuatu kepada Tuhan. Kembalikan milik Tuhan, mengucap syukurlah, beri ucapan syukur sedara, atau lakukanlah sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, apakah untuk pembangunan rumah ibadah, atau apapun itu. Lakukan sesuatu bagi Tuhan, di dalam kehidupan saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan yang saudara alami, tetap kerjakan dan perbuat sesuatu bagi Tuhan. Yang kedua yang saya lihat sedara, dikatakan di sini, ia melihat seorang janda miskin, memasukkan dua pesir ke dalam peti. Jadi dia memberi persembahan yang sangat sedikit, sangat tidak berarti mungkin dibandingkan dengan persembahan-persembahan orang-orang kaya itu. Dia hanya mampu memberikan dua pesir. Yang kedua yang saya lihat dari wanita hebat ini sedara, dia tidak malu. Karena dia sekalipun ada begitu banyak orang-orang kaya, memberi persembahan dalam kekayaannya, memberi persembahan dalam apa yang mereka miliki. Tetapi wanita hebat ini, dia tidak malu mempersembahkan sekalipun itu, sangat tidak bermilai di depan banyak orang. Tapi dia tidak malu mempersembahkan itu bagi Tuhan. Dia tidak malu berbuat sesuatu dalam keberadaannya, berbuat sesuatu kepada Tuhan. Tidak sedikit sedara. Orang-orang kadang berkata bahwa, ah, aku tidak dinilainya. Aku tidak dianggapnya. Ah, aku malu. Ah, pakaian, kenapa tidak ibadah misalnya. Ah, pakaian ku kusuk sekali, pakaian ku sudah compang-camping dan sebagainya. Sedara, jangan pernah malu. Dalam pengembalaan saya, dan di tengah-tengah jemaat yang saya gembalakan, saya selalu menegaskan bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Orang kaya, orang miskin itu sama saja. Saya selalu menegaskan itu. Sehingga di gereja, kami sedara, tidak ada beda orang kaya dan orang miskin. Orang kaya tidak ada spesial. Orang miskin sama saja. Tidak nampak orang kaya dan orang miskin. Karena kita sama di mata Tuhan. Jadi sedara, dalam kekurangan sedara, dalam mungkin sedara sebagai orang miskin dan sebagainya, jangan pernah malu. Saya mendorong sedara, jangan pernah malu. Berbuatlah apa yang bisa sedara lakukan. Berbuatlah sesuatu bagi Tuhan. Jangan malu dengan keberadaan sedara. Jangan malu dengan potensi yang kecil yang sedara punya. Itu besar di mata Tuhan. Jangan malu. Sekalipun sedara ada di tengah-tengah orang-orang kaya, orang-orang hebat, dan sedara sendiri miskin di situ, jangan malu sedara anak Tuhan. Sedara orang hebat, sedara perempuan-perempuan hebat di mata Tuhan. Jangan malu. Lalu kemudian sedara, Yesus berkata janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Apa sebabnya? Ayat 4 dia tegaskan, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Sudah lihat. Hal berikutnya yang bisa kita belajar dari janda miskin ini adalah bahwa dalam kekurangan pun dia masih berbuat untuk Tuhan. Kalau orang-orang kaya tadi mereka mempersembahkan sesuatu karena memang mereka berkelimpahan. Tetapi janda miskin ini dalam kekurangan dia tetap masih berbuat untuk Tuhan. Dalam kekurangan dia tetap mempersembahkan persembahan-persembahannya kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan juga, tetapi janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Bahkan dia memberi seluruh nafkahnya. Artinya wanita hebat ini total betul sederhana. Yesus menegaskan bahwa dia memberi seluruhnya. Dua peser itu, itu merupakan nafkah yang dia perjuangkan. Nafkah yang dia cari. Dan kemudian setelah dia mendapatkan dua peser itu, akhirnya dia berikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi dia memberi apa yang dia punya. Sedara, luar biasanya Tuhan kita adalah, dia tidak pernah menilai kita berdasarkan jumlah. Dia menilai kita berdasarkan apa yang kita mampu beri sesuai dengan kapasitas kita. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada setiap sedara. Berilah yang terbaik dari yang sedara punya. Mungkin sudah berkata, ya pendeta saya hanya punya ini, saya hanya memiliki ini dan sebagainya. Ya, bagi Tuhan tidak penting jumlah. Tetapi bagi Tuhan yang penting itu adalah cara sedara, sikap hati sedara. Dan sedara melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik. Seperti yang dilakukan janda itu. Dan bagi Tuhan, janda itulah yang telah melakukan dan telah mempersembahkan yang terbaik. Wow! Sedara, ada seorang janda miskin yang tidak dinilai, tidak dianggap, tidak dihargai. Mungkin di depan orang banyak. Tetapi bagi Tuhan, dialah perempuan hebat itu. Dialah wanita hebat, wanita tangguh itu. Kenapa sedara? Karena di dalam kekurangannya pun, dalam kemiskinannya pun, dia tidak berhenti. Situasi tidak menghentikan dia untuk berbuat sesuatu, untuk memberi sesuatu, untuk beribadah. Dia masih datang ke rumah, ibadah. Dia beribadah. Tidak ada alasan bagi dia. Keadaan situasi yang dia alami, tidak menghalangi untuk dia melakukan kegiatan-kegiatan kerohaniannya. Lalu kemudian dia juga tidak malu sekalipun dia ada di tengah-tengah orang-orang kaya. Dia tidak malu akan keadaannya. Lalu kemudian sedara, dia memberi segalanya. Dia memberi seluruhnya. Total. Dia memberi secara total di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, wanita ini memberi yang terbaik. Dia wanita hebat. Yang mempersembahkan yang terbaik. Puji Tuhan sedara. Setiap wanita-wanita hebat yang mendengarkan renungan ini, saya mau menegaskan kepada sedara. Jadilah wanita hebat. Yang keadaan dan situasi yang sedara alami, mungkin sulit, mungkin berat saat ini. Itu tidak menghentikan, tidak menghalangi sedara. Untuk tetap melakukan kegiatan rohani sedara. Memberi bagi Tuhan. Beribadah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Merenungkan firman. Menjadikan channel ini menjadi langganan sedara. Untuk setiap hari sedara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Yang diposting jam 7 malam. Tuhan memampukan sedara. Lalu kemudian jadilah wanita-wanita hebat sedara yang tidak malu dengan keberadaan sedara. Karena sedara anak Tuhan, sedara istimewa di mata Tuhan. Bahkan janda miskin itu dinilai lebih daripada yang lain. Jangan pernah malu dengan keadaan sedara. Dan kemudian lakukanlah segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Dengan total sedara. Puji Tuhan. Jadilah wanita hebat. Kita sudah belajar dari janda miskin ini. Dia wanita hebat di mata Tuhan. Setiap sedara juga bisa menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Mari ambil sikap berdua, saudara. Saya akan berdua bagi setiap sedara. Bapak di sorga, saat ini hamba berdua bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba berdua jamah dan lawat setiap anak-anakmu ini. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat yang tidak pernah menyerah dengan keadaan. Tetapi sekalipun sulit seperti janda miskin ini. Tentu saja ada begitu besar perjuangan hidupnya. Tapi dia tidak pernah berhenti. Bapak di sorga, hamba berdua jamah setiap anak-anakmu supaya tidak pernah lemah. Tidak pernah berhenti dalam situasi yang mereka alami. Dan jamah juga mereka untuk tidak malu, tidak minder karena mereka anak Tuhan. Dan jamah juga mereka untuk mereka melakukan yang terbaik. Mengerjakan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih buat firmanmu yang telah kami renungkan. Hamba berdua berkati setiap wanita-wanita hebat yang telah merenungkan firmanmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Puji Tuhan wanita-wanita hebat yang dimerkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati sedara, membangkitkan iman sedara, dan membaharui sedara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan sedara. Puji Tuhan sedara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap sedara. Bagi segala pergumulan-pergumulan hidup sedara saat ini, mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang sedara dalam doa. Namun sebelumnya, mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasihnya, atas kesempatan yang dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapak di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anakmu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapak yang baik dan tiba waktunya saat ini, kami akan berdoa bersama. Hambakan menopang anak-anakmu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami. Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami dan engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hambakan menopang anak-anakmu di dalam doa. Bapak yang baik saat ini, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka. Wanita-wanita hebat yang masih single, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup Tuhan yang tolong, berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami. Sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka. Berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anakmu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat, yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapak dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan. Untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan. Untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan. Untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan. Supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firmanmu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan campur tangan dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini baik mereka yang masih single. Baik mereka yang sudah berkeluarga. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka dan engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu dalam nama Yesus. Campur tanganmu dalam kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala perkumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga. Tuhan juga yang menolong anak-anakmu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya. Berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik. Menjadi saksi. Menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kelak. Anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil. Karena ada ibu mereka yang mendidik mereka. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya. Dimana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang. Dan istri-istri begitu tersiksa bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anakmu itu, anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian. Tuhan tolong anak-anakmu Bapak. Tuhan tolong anak-anakmu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi. Sehingga ekonomi mereka hancur dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minuman-minuman keras dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan dalam nama Yesus. Terikat dengan perjinahan dalam nama Yesus. Tolong anak-anakmu ini. Jamah mereka Bapak. Berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka biar Tuhan jamah. Dan ubahkan ya Tuhan sehingga suami mereka bertohban. Berkati anak-anakmu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya. Sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat. Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini Tuhan. Hamba berdoa. Jadikan keluarga-keluarga anak-anakmu ini. Menjadi keluarga yang harmonis. Keluarga yang takut Tuhan. Keluarga yang penuh dengan damai, sejahtera, berkati. Jamah semua ya Tuhan anggota keluarga mereka. Semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anakmu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan. Cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ini menjadi keluarga yang penuh damai, sejahtera Tuhan. Menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan saat ini Bapak. Hamba berdua, jika ada anak-anakmu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka. Tuhan kiranya campur tangan berkati anak-anakmu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sedap sebagai pegawai? Apakah mereka sebagai PNS? Apakah mereka sebagai honorer? Atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan memberkati anak-anakmu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong, Tuhan tolong anak-anakmu ini, engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anakmu ini yang ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai wanita karir untuk menolong, menopang ekonomi keluarga. Tolong anak-anakmu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan, dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang baik, hamba berdua bagi ekonomi anak-anakmu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan. Bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan. Kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anakmu Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan campur tangan. Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anakmu. Saat ini Tuhan. Hamba berdua bagi masa depan anak-anakmu. Jika ada anak-anakmu wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini. Masih single. Tuhan campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka. Dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam pendidikan. Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir. Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anakmu ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapak yang baik saat ini hamba juga berdua. Bagi anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit-penyakit. Tuhan hamba memohon di hadapanmu. Kalau dulu engkau menyembuhkan. Hari ini pun engkau masih menyembuhkan anak-anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak yang baik. Ulurkan tanganmu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu. Sedara. Angkat tangan kanan sedara kepada Tuhan. Dan taruh tangan kiri sedara di bagian tubuh sedara yang sakit. Saya mau berdoa bagi sedara yang sakit. Bapak yang baik. Saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan nyatakan mujizatmu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Nyatakan mujizatmu. Nyatakan kuasamu. Kerjakan kesembuhan. Bagi anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak di sorga. Saat ini Tuhan. Jika ada pergumulan-pergumulan anak-anakmu yang tidak ada orang yang tahu. Hanya mereka yang tahu. Tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya lururkan tanganmu berkati anak-anakmu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapak. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Hamba juga berdoa. Bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya. Menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan. Tolong mereka. Dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Anak-anakmu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong. Berkati mereka. Tuhan ada. Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan. Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Dan kami percaya engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amen. Puji Tuhan sedara. Saya percaya setelah sedara mendengarkan firman Tuhan dan setelah sedara didoakan. Hari ini iman sedara dibangkitkan. Sedara disegarkan dan sedara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari sedara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan sedara. Kalau sedara rindu berlangganan dengan channel ini. Maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga. Tanda locengnya. Kalau sedara merasa diberkati melalui channel renungan ini sedara. Dan sedara rindu memberkati. Sedara butuh informasi lebih lanjut. Silahkan lihat di kolom deskripsi video ini sedara. Puji Tuhan sedara. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sedara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Penuh pengorbanan.